Hai guys, kembali lagi dengan saya Andres di ACCOX TV Nah, di episode kali ini saya akan membahas tentang brand fashion mewah dari Italia yaitu Bulgari Siapa yang gak tau Bulgari ya, itu sangat terkenal sekali Nah, bagaimana kisahnya? Yuk kita akan membahasnya Bulgari didirikan pada tahun 1884 oleh seorang pengrajin perak asal Yunani yang sangat berbakat yang bernama Sotirio Bulgari Nah, Bulgari ini lahir pada tanggal 18 Maret 1857 di sebuah desa kecil di Yunani yang sangat terkenal dengan keterampilan membuat perhiasan perak Dan kebetulan sekali Bulgari ini lahir dari keluarga pengrajin perak yang terkenal di desanya itu yang khusus untuk membuat perhiasan kepala tali pinggang hingga sarung pedang Sejak kecil saja, bakat dari Bulgari ini untuk membuat perhiasan sudah sangat menonjol di antara 11 saudaranya ya Saudaranya sampai ada 11 ya guys ya, sudah bisa jadi grup sepak bola Nah, malangnya pada tahun 1873 Desa mereka diserang oleh kerajaan Ottoman yang mengakibatkan banyak sekali korban jiwa di insiden tersebut termasuk juga 10 saudara Bulgari semuanya meninggal Yang tersisa hanyalah Bulgari dan juga ayahnya Setelah kejadian tersebut, Bulgari dan ayahnya berkelana selama 4 tahun dari Yunani hingga ke Albania Berjuaran pernak-pernik aksesoris yang mereka buat sendiri untuk bertahan hidup Dan kehidupan pun menjadi amat sangat sulit bagi Bulgari dan ayahnya Hingga mereka selalu berpindah-pindah dari satu kota ke kota yang lainnya untuk mencari kehidupan yang lebih layak lagi Di tahun 1877, Bulgari dan ayahnya berkelana sampai pada suatu pulau yang bernama Korfu Dan ternyata di pulau itu kehidupan disana jauh lebih baik dan damai dibanding dengan kota yang pernah mereka lewati Mereka pun langsung membuat toko perhiasan kecil di pulau tersebut Namun sayangnya tak lama setelah itu, ayah dari Bulgari ini meninggal dunia Dan setelah itu, Bulgari pun belajar membuat perhiasan emas dari mentornya yaitu Demetrios Kremos yang berasal dari Macedonia Di tahun 1880, Bulgari dan Demetrios keluar dari pulau Korfu menuju ke kota Naples di Italia Bulgari dan mentornya tersebut pun mulai membuka toko kecil disana yang ternyata membawa kesuksesan bagi mereka Toko mereka pun selalu dipenuhi pengunjung setiap harinya Sangking ramainya, toko mereka pun menjadi pusat perhatian di kota tersebut Dan beberapa bulan kemudian terjadilah hal yang tak disangka-sangka mereka Yaitu toko mereka kemalingan hingga menyebabkan barang di toko mereka hilang semua tak bersisa Merasa tak aman lagi di kota tersebut, Bulgari dan Demetrios memutuskan untuk meninggalkan kota tersebut Setelah meninggalkan kota Naples, mereka hidup nyaris tanpa adanya pemasukan ya Karena mereka lagi berpindah-pindah kota Yang mereka pakai sehari-hari itu adalah sisa dari pemasukan mereka pada saat membuka toko di Naples Nah sampai akhirnya di tahun 1881, mereka sampai di kota Roma dengan sisa uang hanya 80 cent Di saat itu, Bulgari yang masih berusia 24 tahun itu optimis akan menghasilkan banyak uang dengan bermonalkan 80 cent Namun kehidupan di Roma tidaklah seindah dan semudah yang dibayangkan mereka Saking susahnya regulasi di kota Roma, mereka pun terpaksa harus berjualan secara diam-diam Ataupun secara ilegal di gang-gang kecil di perkotaan Karena di kota Roma tidak boleh berjualan sembarangan di pinggir jalanan Semuanya harus ada izin ataupun setidaknya harus memiliki ruku Di hari pertama mereka berjualan saja sudah menimbulkan masalah Mereka harus dikejar-kejar pihak berwenang di kota Roma tersebut Dan siangnya di hari ketiga mereka berjualan, mereka harus tertangkap dan harus membayar sejumlah denda yang telah ditetapkan oleh kota Roma Nah setelah kejadian tersebut, Bulgari dan Demetrios pun akhirnya mendapatkan suatu ide yang lumayan brilliant Yaitu mereka berpikir untuk menitipkan barang-barang mereka, peradagangan mereka ke toko-toko yang legal Jadi mereka akan bernegosiasi untuk pembagian hasilnya Nah mereka memulai mendatangi setiap toko yang ada di kota tersebut Untuk bisa mendisplay perhiasan mereka Namun ide tersebut tidaklah berjalan dengan mulus Hampir semua toko yang ada di Roma menolak mereka Hingga akhirnya ada satu toko yang mengizinkan mereka untuk menggunakan sedikit ruang untuk mendisplay perhiasan mereka Dan setelah barang-barang mereka diizinkan untuk didisplay di salah satu toko Barang mereka pun lambat laun mulai mendapatkan perhatian dari masyarakat Hingga akhirnya 3 tahun berlalu mereka pun akhirnya mempunyai uang yang cukup untuk membuka toko mereka sendiri Di tahun 1884 Mereka membeli suatu properti yang sangat strategis di tengah kota Roma Namun setelah berjalan beberapa bulan Untuk alasan yang tidak bisa dijelaskan Hubungan Bulgari dan Demetrios pun memburuk Dan akhirnya mereka pekong Atau pecah kongsi ya Bulgari pun memutuskan untuk keluar dari sana Dan membuka tokonya sendiri Yang ternyata hanya berjarak beberapa pintu dari ruko Demetrios tersebut Oleh karena kejadian tersebut Bulgari pun sangat termotivasi untuk mengungguli Demetrios Hingga dia rela begadang dan kurang tidur setiap harinya Untuk membuat perhiasan-perhiasan yang bagus dan unik Ya dia harus membanting tulang yang ekstra ya guys ya Karena Demetrios sudah pasti lebih dikenal orang Karena sudah lebih duluan buka toko di sana Dan dia adalah toko baru ya Bulgari ya Jadi dia harus memulai Renault lagi Harus mendisplay barang-barang yang lebih bagus dari Demetrios tentunya Dan singkat ceritanya Kegihan Bulgari pun membuahkan hasil Tokonya pun menjadi sangat terkenal dan sukses Hingga Bulgari melakukan ekspansi untuk membuka toko cabang yang ada di sebuah resort terkenal di Swiss Di tahun 1888 di usianya yang ke-31 Bulgari pun menikah dengan seorang gadis bernama Eleni Basios Dan acara pernikahnya dilakukan di Pulau Corfu Namun Bulgari kembali lagi ke kota Roma dan membeli rumah di sana Dekat dengan tokonya untuk ditempati keluarga barunya Dan setahun setelah pernikahannya Mereka pun diberkahi seorang putra yang bernama Konstantino Kemudian Giorgio dan empat anak lainnya di tahun-tahun berikutnya Di tahun 1890-an Bulgari pun mulai merekrut ahli dari Yunani Dan beberapa kenalan yang dipercaya untuk membantu dia dalam ekspansi bisnisnya Yang terus berkembang dengan sangat besar Produk Bulgari di saat itu sangat ramai diperbincangkan di seluruh Eropa Dan sempat dibahas di beberapa surat kabar ternama di zaman itu Di tahun 1908, di usianya yang ke-51 Bulgari telah mempunyai total 9 toko yang tersebar di daratan Eropa Dan di tahun 1910, Bulgari memutuskan untuk pensiun Dan menyerahkan tanggung jawab perusahaan kepada anaknya Yaitu Giorgio dan Konstantino Di tangan kedua anaknya lah Perusahaan Bulgari pun makin berjaya dan terkenal di seluruh dunia Bulgari semasa hidupnya sangat bangga sekali kepada dua anaknya tersebut Namun dia harus meninggalkan dunia ini pada 24 November 1932 Di usianya yang ke-75 Dua tahun setelah kematian Bulgari Kedua anaknya pun merenovasi total toko pertama ayahnya tersebut Yang ada di kota Roma Menjadi toko termewah yang ada di jamannya pada saat itu Sejak saat itu pun Bulgari terus berkembang dan berjaya Hingga saat ini sudah generasi keempat Nah sampai saat ini pun Bulgari menjadi perusahaan perhiasan Yang paling terkenal dengan ciri khasnya yang sangat unik Dan kreativitasnya di setiap produknya Nah itulah cerita tentang bagaimana lahirnya perusahaan Bulgari Jika Anda ada saran atau kritik Tolong ditulis di kolom komentar di bawah ini Jangan lupa tekan like jika Anda suka Dan dislike jika Anda tidak suka Follow saya di Instagram Jangan lupa juga untuk subscribe, like dan juga share ke teman-teman Semoga Anda semua diberkahi kesehatan dan rezeki yang berlipat Saya Andres, mohon pamit dulu Sampai berjumpa di video saya selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa